Kau ingin Baroka manfaat gak ilmu nih? Ilmu itu nantiin dinggon Masih tukang Youtube ya no Pahamah? Rumah sana nanti tukang Youtube gak Baroka Baroka nantiin ini Ngerti ada pelan Tukeromo caranya ngaji Jadi komentar-komentar yang buruk Yang gak patut saya hapus Jangan lari Gak usah request Saya itu paling tau sendiri Kebutuhan kamu Cukup buka playlist Kepikin cerita apa? Kepikin cerita apa? ONR keren itu disini apa sih? ONR kita itu disini apa sih? Bukan playlist Yang ini tersedia Pasul korib, pasul mu'in Berkisah, siaroh Oh, ada kabin yang ini Bismillahirrahmanirrahim Asani utaisi nomor loruh Iku atawafu tawaf Nomor 2 yang diharamkan adalah Atawal tawafu krit Atawal tawafu katawafu Jadi diharamkan tawafu Yahrumhmm seharami tawaf, iku kauluhu dawunikanja Nabi alaihi salatu wassalam, at-tawafu biman zilatis sholat, at-tawafu utai tawaf, iku biman zilatis sholati, kelawan, nenggon-nggoni sholat, illa annahu kejobo, saat temani Allah Ta'ala, iku qat ahallah, teman-teman, ngalalaki sopuh Allah, fihi indalam tawaf, ngalalaki anutqo ing ngucap. Seperti didawuhkan kanjeng Nabi, tawaf itu ibarati sederajat dengan sholat, biman zilatis sholat, nenggon-nggoni sholat, sama sebenarnya. Sholat dengan tawaf itu sama kewajibannya. Derajatin yang kini podoh. Yang membedakan itu cuma sedikit. Kalau sholat, nggak boleh bicara, tapi kalau tawaf, boleh bicara. Itu, itu tidak beda nih. Katakanlah kamu itu sholat, terus barengan ambil buju, nanti yang sholat, Allah Akbar. Kan masak duduk kunci, lah. Jolali, leojak sinasin. Sengwede, ya enggak mas, sekatau kayak uyablas kok. Oleh kan itu? Oleh. Tapi kalau kamu tawaf, dampingan buju, ya enggak ambil ngomong. Soalnya, uyritah ini kehafal. Akhirnya, kisah, berkisah. Jadi buju ini berkisah, ambilmu bengkabah ambil cerita tentang kanjeng Nyalong Timun. Ya enggak. Apakah sah tawafnya? Sah. Pahamah? Sah. Itu cuma membedakan. Dan diriwakan dari Bukhari dan Muslim, dari Sayyidah Aisyah. Dan keharaman tawaf itu juga disinggung di kitab Bukhari dan Muslim. Kejadian terhadap Sayyidah Aisyah. Bahwa dulu Nabi itu pernah ngendikan, berkata kepada Sayyidah Aisyah saat beliau khed. Ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi Sayyidah Aisyah haji, ambilnya Nabi, saat Sayyidah Aisyah khed. Nah, iku nangis. Sayyidah Aisyah iku nangis. Nah, iku didem-dem, ambilnya Nabi. Ya rupanya, isna'i ma yasna'ul hajj, ghaira Allah tatufi filbaid. Isna'i perbuata siro, agawiyo sirawatun. Ma'ing perkoro, yasna'u kang agawiy, sobu'al hajju, wong singh haji. Ghaira Allah tatufi, ingh liyani, yanto'ora, tawaf, siroh, filbaidi, filbaidi, ingh dalem, baitullah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah waadul nangis tentang dirinya yang mengalami khed saat ngelakoni haji, kanja Nabi, iku ngedem-ngedem hati. Cuma, nang hadis ditulis, isna'i ma yasna'ul haj, ghaira Allah tatufi filbaid. Aisyah, wistalah, terus no haji nih, perbuatlah apa yang diperbuat oleh orang-orang yang haji. Semuanya, gak apa-apa, kecuali jangan tawaf. Gitu lho. Sekarang ini masih ada obat atau pil untuk menunda darah itu. Paham? Bismillahirrahmanirrahim waqat ajma'al ulama'u ala tahrimit tawaf. Waqat ajma'alan teman-teman sepakat sopual ulama'u ulama' ala tahrimit tawafi ingatasi keharamani tawaf. Alal khaydi ingatasi wongsin khed wa nufasa'i lan wongsin nifas. Nah, para ulama'i sudah sepakat semua bahwa orang khed dan nifas itu haram tawaf. wa'ajma'u lan sepakat sopual ulama' anna hu'ing saat temani kelakuan. Ikulayasikhu orasah minhas. Apa tawafu fardin? Tawaf fardu. Bahkan tawaf fardu atau tawaf sunat sama saja, gak boleh. Walatat tawuin lan orasah apa sih tawaf sunat. Gak boleh. Baik tawaf waktu ifadu dan tawaf-tawaf lainnya itu gak boleh. Pokoknya gak boleh tawaf. Wa'ajma'u lan sepakat sopualama' anna lha'ido saat temani wongsin khed wa nufasa'i lan wongsin nifas'i ku'latum na'u oradan cegah min syai'in sangking sui juiji mimana segil haji sangking ibadah haji ma'ing perkoro' adakang liyani opose'i at-tawaf wa'ing tawaf wa'rok ataihi lan rongroka'ate tawaf. Sepakat semua para ulama itu buat orang yang khed dan nifas sama sekali gak dilarang mengerjakan apapun pekerjaan khaji. Kalau pekerjaan pekerjaan khaji ada berapa itu semuanya boleh. Yang gak diperbolehkan itu cuma tawaf. Baik tawafnya dan sholat rongroka'ate tawaf. Kan ona sholat sunnah dua rongroka'at setelah tawaf. Itu gak boleh. Allah ya Rabbi ya Karim asalithu warrabyu utawi iki iku sing nomerteluh dan nomer papat iku masul mushafi jempo mushaf Quran wa hamluhu langgowo mushaf Kemudian yang diharamkan lagi ketika khed dan nifas adalah menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran itu gak boleh. Ya Karimu haram al-haidi ingatasi wangwa dan singkhet wanufasa'i lan wadun singkhet jadi diharamkan buat orang yang khed dan nifas itu menyentuh Al-Quran dan membawanya Likulihi kerana dauni Allah subhanahu wa ta'ala layamasuhu illal mutahharun ini kunang Quran ya layamasuhu orang kenong gepok utawa orang keneng jempo ing Al-Quran sopok illal mutahharuna kejabah wang sing podoh suji kabe Al-Quran harus menying aku harus menying itu tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suji walikulihi lan kurna dauni kanjeng nabi sallallahu alaihi wassalam jadi no Allah dauni layamasuhu illal mutahharun no kanjeng nabi sing dauni layamasuhu al-Qur'ana illa ta'hirun layamasu orang kenong jempo Al-Quran 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 illa ta'hirun kejobo wong sing suji sekarang membahas tentang mushaf mushaf itu apa apa Al-Quran walmuro dulan utai kang den karabake bil mushafi kalawan mushaf apa itu yang dimaksud mushaf ikukul lumah sabersabun perkara kutiba kang den tulisi apa semah lidira sati quran in krono deras quran krono belajar quran walau ba'to ayatin lan senajan setengah ayat mufhimatin kang mahamagi yang dinamakan mushaf adalah baik itu buku biasa yang di dalamnya itu ditulisi pelajaran-pelajaran yang ada hubungannya dengan Al-Quran katakan anak SD anak SMP atau santri yang di dalamnya itu ada isi Al-Qurannya walaupun setengah ayat tapi kalau memahamkan itu sama gak boleh dibawa gak boleh dibawa kecuali suci paham ya kecuali suci wayakhrumulan haram apa masul mushafi jempo mushaf walau fikir kotin senajan kang nganggu kain walaupun dengan kain kamu dengan kain gini tangan kamu terus ini megang Quran itu gak boleh haram kanggu wong head dan nifas itu gak boleh wayakhrumulan halal apa hamlul mushafi ngowo mushaf ma'am tiatin sertane bondo in kosoda lamun nejo sopa alhamil wong sing ngowo wang nejo al mata ing gowo bondo uto barang liane bondo lah wahdahu khali jani mata dan dihalalkan membawa mushaf jika bersamaan dengan amtiah katakan amtiah bondo iso iso obeng iso buku iso kulkas iso lemari iso umpamane ya katakanlah ini alquran terus ini rokok rokok termasuk amti apa doai rokok terus kamu taruh di tas krese dengan rokok ini gak apa-apa paham jika kamu itu niatnya niat gak rokok gak niat gak kurani karena niat gak niat gak rokok haram ini yang itu halal itu halal wakamma ingkosoda anak pun lamu nejo soposi Allah ya rabbiya karim soposi man jadi ketika quran itu kamu letakkan di tas krese atau di kantong dengan rokok atau dengan apalah buku atau apapun kemudian niat kamu itu membawa quran maka haram tapi kalau membawa ini niat membawa rokok atau membawa alat-alat lain atau apalah itu gak apa-apa halal wakamma ingkosodalan anak pun lamu nejo sopoman utawa hamil sopual hamil al mushafa ingkowamushaf wal matahalan ngobondo maan khalibareng awlam yaksit utawa orang nejo soposi hal hamil sayan ingkoswiji wene fayakhillum mongkoh halal apa sih hamlun indal alamah nah indalem ngarsani al-alama ar-ramli khilafan halin ayani lil'alama ibni khajar nah ibni khajar kalau jika membawa al-quran tadi ya diniati membawa qurannya saja eh dua-duanya diniati ngawa quran ambik harta atau obeng atau buku ya maka gak apa-apa terus niat gak kuran ambik entah kayu atau obeng gak apa-apa atau gak niat aylam yaksit seyan gak ada niat sesuatu kalau niat belas dari pada kadangku dicai-cati kos atau kucing atau apa sekolah ini itu pun halal gak haram menurut imam romli tapi kalau menurut imam ibnu khajar oh jangan kalau niat kalau gak pakai niat jadinya haram nanti alhamdulillah utawi sin nomor limo iku alufsu meneng film masjid di dalam masjid keharaman lagi buat orang khed dan nifas adalah berdiam diri di dalam masjid meneng derauan malah canggruan malah rujaan adik plus petan alhamdulillah sioboh maka haram itu itu gak haram boleh gak boleh berdiam diri meneng gak melaku gak ngadek nanteng nanjuru masjid dalam kondisi khed itu haram liqaulihi kerana dahuni kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam jadinya nabi ini la ukhill masjidah lihaidin wala licunubin ini sadamini ingsun iku la ukhill orang lalaki ingsun almasjid daing masjid lihaidin kaduni wong sing khed wala licunubin dan orang halal kaduni wong sing junub jadinya nabi aku ini sama sekali gak pernah menghalalkan masjid buat berdiam diri untuk orang-orang yang khed dan nifas gitu loh jadi jelasin halal berarti lawan katanya ha haram wakazali kalankoyamungkunmungkunulupsun yahrumu haram apa tarot dudu mitr-mitr mumetai termasuk juga berdiam diri juga gak boleh mumetai juga boleh melbu metu melbu metu yang bingung lihan tarot dudak kronosat ini mitr-mitr mitr-mitr itu disamakan dengan meneng berdiam diri ada asad asad nomor 6 iku kiraatul qur'ani moco qur'an biko stil kiraatul kelawan nejo moco terus nomor 6 yang diharam nifas yiku moco qur'an kelawan nejo moco qur'an jadi moco qur'an niat zikir gak apa tapi bingin niat moco qur'an mongkoh iku haram kong gwen khed yakhrumu haram alal khaydi ngatasi wong si khed wanufasai lan wong sinifas apa kiraatul qur'ani moco qur'an dikoli krona da'uni nabi sallallahu alaihi wasallam la yak ra'u ora oleh moco sopal junub wong sing junub wal khaid lan wong sing khed say an ing suj wici nam moco wal khaid lan ora oleh moco sop al-qor'ani sangking qur'an tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan orang yang khed membaca dari apapun yang ada di dalam al-qor al-qor'an wa innama takhrum lan angin beshini haram opo kiraatul qur'ani moco qur'an bisuruti kelawan bira-bira syarat al-atiyati kang tekoh pertama kauniha kauniha nyatani anani kiraat iku bikos til kiraati kelawanan co-moco waktah kali ijeni kiraat kalau memang membacanya itu diniati moco qur'an maka iku haram au ma'a gheriha atau sartanil yani kiraat atau masih ga niat moco sepakai muni ya moco muni padahal tapi ga niat moco qur'an murah-murah yasin wal qur'an hakib itu haram nah faillam taksid mongkolamun oranejo seperti mar'a utawa haid padahal oranejo al-kiraat yang moco bihan kosodat gambari yang tenejo sopusimara al-zikro yang zikir awil ma'wa'id utawa pitotur awil kososa utawa berkisah awit takhasuna utawa krono nupri karakso walam taksid posimara ma'ah sartani Allah ya Rabbiyah Karim ikman zikir ma'wa'id kosos takhasud kb Al-Qur'an kiraat yang moco yang dikatakan yang yakrum mengkora haram apa se kiraat zalikal kiraat guna ya Allah ya Rabbiyah Karim jika membaca Al-Qur'an itu tidak diniati membaca Al-Qur'an tapi diniati zikir atau pitotur atau berkisah atau tahassun itu enggak haram katakan lagi ini ya gak niat dikir gak niat mencokor gak niat apa-apa arah itu melaku merunuh dicok kiasu langsung sumumpuk mun umyum bahum layak ini kur'an itu kan berarti tak khasun niat ngerksa kaya wiritan kaya apa lah itu tidak apa ya Allah ya Rabbiyah Bismillahirrahmanirrahim nomor luruh syarat yang mana kau niha anani kiraat iku bilafdi kelawan lafat beli khai tutus miu kelawan sekiranya yang tawar rungu sop marah nafsaha yang awad di marah walihazalan maring ikilah kauni bilafdi falayah rumu mongkora haram apa ijra ulkira adi ngelako ake wacanan alal kolbi ingat ase adi min gairi takhrik ilisani sangking tanpa ngobah ngobah kilesan wakazalikalan iku kaya mongkuno mongkuno ijra ulkira ah an nadaru utawini ngali fil mushafi inda lemushaf min gairi takhrik ilisani sangking tanpa ngobah kilesan nomor 2 yang haram adalah pembacaannya itu berupa lafad yang mana lafad itu diucapkan yasin wal quran al hakim inna galamin al mursalin itu kan berupa lafad ada ada suaranya nah kecuali kalau yang ada suaranya tadi yang berlafad itu haram tapi kalau khai tutus mi nafsah mengurut kupingi dewa singkrumu wanang harap itu tidak krumu ini tidak 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 apa halayah krumu itu tidak haram paham halayah halayah krumu hijra ulkira termasuk yang tidak haram ini yang tidak haram adalah melantunkan kira saat hanya dalam hati tanpa menggerak gerakan lesan jadi ini tidak apa-apa tapi lesan ini digerak gerakan mengucapkan huruf bergerak itu tidak boleh itu haram tapi kalau sekedar geram didi terus lesannya itu tidak bergerak maka tidak apa-apa termasuk juga melihat muskhaf tanpa menggerakkan lesan katakanlah kamu kamu khed tapi Quran ketepak membuka ketepak buka ketepak angin lalu kamu hanya sekedar baca tapi hanya terdengar kuping sendiri sekiranya tidak sampai menggerakkan lesan itu juga tidak apa-apa kira kira paham wajmalan sepakat sofu'al fuqoha'u ahli fukih ala jawa si tasbihi ingatase wenangi moca tasbah wat tahlili lantahlil wasairil adhkari lanskerine bira-bira zikir gairil qur'ani kang saliani qur'an lil khaydi maring wong sing khed wan nufasa ilan nufasa nifas nah untuk para ahli fukih itu sepakat perempuan yang khed atau nifas itu diperbolehkan membaca tasbih subhanallah wakamdi subhanallah il azim itu gak apa-apa tahlil juga gak apa-apa terus zikir-zikir lainnya juga gak apa-apa pokoknya selain qur'an gitu loh tapi tahlil kan ada qur'an ini di wajah itu ya moca liri-liri sekiranya awal diwis ngurungu lesannya gak usah bergerak gitu loh pun gitu aja wallahualam bersawab kalian jika mau nomor hp kalian tak simpan di memori hp saya sms aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja nanti saya save lalu nanti akan terhubung ke WA saya insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa biasanya saya umumkan di status whatsapp buat para donator saya sangat terima kasih insyaallah barokahnya manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti jangan khawatir nama kalian tidak akan saya lupakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati